Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa kami telah merangkum hoax dan informasi keliru yang tersebar di media sosial sepekan terakhir. Rekan Clara Alfrina akan menjelaskan faktanya untuk Anda. Clara silahkan. Ya Egan dan juga pemirsa, ada banyak sekali informasi beredar di media sosial, tapi tidak semuanya benar dan bisa dipercaya. Hari ini kami rangkum hoax-hoax yang beredar selama sepekan terakhir, supaya kita bisa lebih hati-hati dalam menyaring informasi. Informasi hoax yang kami rangkum ini berdasarkan data yang sudah diverifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Langsung saja kita lihat informasi hoax yang pertama. Informasi hoax yang pertama beberapa waktu lalu beredar di media sosial Twitter yang diunggah tanggal 1 Desember. Ya ini sebuah video yang katanya merupakan detik-detik meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ditulis di sini detik-detik terjadinya awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Seperti apa videonya pemirsa? Coba kita lihat bersama. Ini dia video yang katanya merupakan detik-detik terjadinya awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Kalau dilihat di video ini ada sebuah gunung yang menyemburkan lava pijar dan awan panas yang meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan sudah hampir mengenai pemukiman warga. Namun pemirsa apakah ini adalah Gunung Semeru? Kita cek faktanya. Ternyata setelah ditelusuri ini bukan Gunung Semeru pemirsa, melainkan Gunung Sakurajima yang ada di Jepang. Kami juga menemukan video yang sama persis dengan video ini ada di Youtube yang diunggah pada 12 November 2019. Jadi sekali lagi tidak benar kalau video Gunung Meletus ini adalah Gunung Semeru. Namun memang benar kita tahu beberapa hari terakhir aktivitas Gunung Semeru ini semakin fluktuatif. Tepatnya dimulai dari hari Minggu gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menyemburkan awan panas. Dan hingga saat ini status Gunung Semeru juga masih berada di level 2 waspada. Namun letusannya tidak sedasyat seperti yang digambarkan dalam video tadi. Sayangnya meningkatnya aktivitas Gunung Semeru ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti ini untuk membuat heboh jagad maya. Jadi sebagai netizen kita harusnya bisa lebih bijak dan juga lebih cermat dalam memanfaatkan media sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang lebih positif. Berikutnya kita ke informasi hoax berikutnya. Terkait dengan vaksin mengandung aluminium ini katanya bisa merusak otak pemirsa. Ini beredar di media sosial tepatnya di Facebook yang isinya adalah vaksin itu berbahaya. Bagi manusia karena mengandung aluminium yang bisa merusak otak. Benarkah vaksin yang mengandung aluminium ini berbahaya bagi otak? Kita cek faktanya. Ternyata klaim bahwa vaksin mengandung aluminium bisa merusak otak itu tidak benar pemirsa. Hal ini juga dijelaskan seorang peneliti Bimu Tejo yang menyatakan bahwa virus yang menjelang otak ini memang ada. Namun bukan karena vaksin atau kandungan aluminium. Aluminium merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam beberapa vaksin seperti vaksin antraks, vaksin hepatitis A, hepatitis B, dan juga vaksin diphteri. Dan sudah lama digunakan selama lebih dari 70 tahun. Lagi pula pemirsa semua vaksin yang sudah mendapat izin edar berarti sudah lolos uji klinis. Sehingga kandungan garam aluminium dalam vaksin sangat kecil. Dan hingga saat ini tidak ada bukti juga bahwa vaksin yang mengandung aluminium bisa menyerang otak. Kita ke informasi hoax lainnya. Beberapa waktu lalu beredar narasi di media sosial Facebook yang secara garis besar menyebutkan bahwa minuman keras di DKI Jakarta sudah halal. Di sini dituliskan hal ini seiring bertambahnya dengan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan Bir PT Delta Jakarta katanya. Awalnya jumlah saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta 26,25 persen kemudian naik menjadi 58,33 persen pada Oktober 2020. Ini adalah informasi yang salah pemirsa atau hoax. Kita lihat klarifikasinya. Faktanya pertama tidak ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa miras di Jakarta sudah halal. Nah kedua informasi adanya penambahan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta tidak benar. Hal ini dibanta Sekretaris Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Riyadi yang menegaskan informasi itu salah. Karena saat ini Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin menambah saham di PT Delta karena APBD DKI Jakarta yang sedang turun. Selain itu juga PT Delta Jakarta juga memberikan klarifikasinya. Di sini dituliskan bahwa adanya kesalahan dalam pembuatan laporan bulanan di mana seharusnya tidak terjadi perubahan jumlah saham atas nama pemegang saham Pemprov DKI Jakarta. Kita lihat ke informasi hoax berikutnya. Nah terakhir beredar informasi di media sosial. Facebook yang mengklaim bahwa mengkonsumsi bawang putih, bawang bombay, dan jeruk nipis yang telah dihaluskan dapat menyembuhkan gagal ginjal. Informasi ini telah dibagikan 17 ribu kali dan mendapat ribuan komentar dari warganet. Hmm betul tidak ya? Kita cek faktanya. Ternyata informasi ini tidak benar pemirsa. Menurut guru besar ilmu Gizi IPB Prof. Dr. Hardin Syah, hingga saat ini belum ada penelitian yang dapat membuktikan bawang putih atau bawang bombay bisa menyembuhkan penyakit ginjal. Namun memang bawang putih mengandung antioksidan dan bisa mengurangi tekanan darah atau kolesterol. Sementara untuk menyembuhkan penyakit ginjal baru dilakukan penelitian pada tikus percobaan. Dan hasilnya dapat mengurangi resiko radang ginjal, bukan menyembuhkan ginjal. Ia juga menambahkan hati-hati. Karena kalau kelebihan asuman bawang putih bisa berpengaruh pada enzim hati dan juga pengenceran darah. Dan juga bisa menyebabkan hipotensi dan juga hipokolesterol. Jadi jangan gagabah pemirsa. Pemirsa itu tadi 4 rangkuman cek fakta isu hoax selama pekan ini. Anda bisa menyaksikan rangkuman cek fakta selama sepekan setiap hari Jumat di Metro Siang. Ingat selalu, sharing sebelum sharing. Egan, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Clara Alfirina.